Pusat bagaimana kita menyikapi yang katanya membawa satu helai rambut Nabi Muhammad ke Indonesia Intinya begini Semua harus datang dengan kejelasan Kita harus tahu Rambut sana itu rambut Nabi Maka itu rambut berkah Tetapi dari mana bukti itu rambut Nabi SAW Hukum asal itu bukan rambut Nabi Hukum asal Sekian miliar manusia ini Hukum asalnya itu bukan rambut apa? Nabi Apalagi orang dari 1400 yang lalu Asalnya rambut yang kita lihat depan kita ini bukan rambut apa? Nabi Bukan hukum asal Ini rambut Nabi Saya bicara hukum asal Kalau ada orang datang sama antem ini rambut Dia bilang rambut Nabi Hukum asalnya rambut Nabi atau bukan? Bukan Karena kemungkinannya sangat kecil Karena jumlah satu manusia saja rambutnya berapa? Satu entian rambutnya ada berapa? Pernah hitung gak? Saya juga gak pernah hitung Tapi banyak Kita saja satu mesjid ini Rambutnya dihitung mungkin sudah jutaan Sudah jutaan rambut Belum manusia satu kaum muslimin satu dunia Jadi Untuk mengatakan Kita pertama kita lihat ini Rambut hukum asalnya bukan rambut Nabi Harus ada dalil menunjukkannya rambut apa? Rambut Nabi Nah bagaimana dalilnya? Dalilnya tidak ada jalan kecuali dengan Penukilan dari orang yang terpercaya Bahwa sini Saya rambut Nabi Saya dapat dari orang sebelumnya rambut Nabi Dari orang sebelumnya rambut Nabi Dan seterusnya sampai Kepada Nabi atau sahabat yang pernah mengambil rambut tersebut Seandainya orang yang bawa rambut Nabi Dia bisa mengatakan Rambut ini saya dapatkan dari Fulan Fulan dari Fulan Fulan dari Fulan Nah Fulan-Fulan ini harus diperiksa saatnya Nyambung atau tidak Setelah diperiksa Nyambung atau tidak Diperiksa Ini kredibilisnya begini Terpercaya atau tidak Bisa jadi dari Misalnya 20 perawi Di tengah-tengah ada pendusta Selesai Dari mana itu rambut Nabi Jadi dusta Yang nomor 15 ternyata pendusta Bisa jadi dari 20 ini Yang terakhir yang bawa rambut Yang dusta bisa jadi Kita tidak tahu Ya tidak Siapa yang pernah meneliti kredibilitas orang ini Jujur atau tidak Kalau dia jujur Orang yang kasih dia Jujur atau tidak Tidak ada yang bisa periksa Maka para ulama Mengatakan untuk sekarang Tidak mungkin bisa diketahui Ini rambut Nabi Asli atau tidak Maka hukum asal itu bukan rambut Nabi Dan tidak boleh Bercari baroka Dari suatu barang yang masih diragukan Karena hukumnya adalah syirik kecil Hukumnya syirik kecil Seandainya itu rambut Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kita pun ingin Bisa menyentuh rambut tersebut Mencari keberkahan dari rambut tersebut Ya Tapi kalau tidak ada bukti yang otentik Yang bisa membuktikan rambut Nabi Maka hukum asalnya bukan rambut Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya Rambut asalnya bukan rambut Nabi Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Sunnah banyak Banyak Ya Keberkahan yang Nabi tinggalkan Sunnah-sunnah Nabi Ajaran-ajaran Nabi Solat malam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Hapalan Quran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berbakti kepada orang itu yang diniun oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu jelas Keberkahannya Pahalanya jelas Alhamdulillah masih banyak Kita bisa meraih keberkahan Dengan cara-cara yang lain Selamat menikmati